kalau ilmu hadis harus empirik gitu kalau ilmu akidah mesti rasional ilmu tasawuf mesti intuitif intuisi, rohani jangan pakai akal-akalan nanti enti gak percaya apalagi pakai empirik, itu bilang halu tapi ujung-ujungnya orang bertasawuf, dan kita senang sekali dulu ada yang sangat liberal Gus Abzal Abdallah sekarang ngaji kitab Gozali kembali Gozali kok gak usah khawatir balik ke imam, Gozali siapa lagi itu ya, siapa yang untuk disebut liberal ada senior saya, Dr. Abdel Muxed itu Gozalian sekali sulit celah untuk mengkritik dia itu sulit sekali kalau mengkritik mereka versi hadis data-dataan gitu baru kalah tapi gak kalah juga nanti dibalikin sama mereka karena mereka kuat dianalisa makanya teman-teman ini halaman 24 yang ini Imam Gozali bukan orang sempurna tapi beliau sangat sempurna dibandingkan kita untuk beliau Imam Abu Hamid Al-Ghozali Hujjatul Islam sahib Ihya' Al-Muddin wal-Risala ala dunia Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim 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 nanti dibalikin lagi ya taruh aja lagi biar nanti biasa ngaji gak lupa bawa kalau udah selesai ngaji boleh dibawa oke nanti kalau udah selesai daurahnya baru silahkan dibawa kitabnya Bismillahirrahmanirrahim 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 mau baca kitab Ghazali cukup baca mukadimahnya suratau ujungnya ini jadi beliau bisa ijaz bisa ijaz ijaz dan itnap bisa memendekkan bisa manjangin pujian bagi Allah Ta'ala zayyana kulubah khawasa ibadih halaman 24 yang menghiasi kolbu khawasa ibadih orang-orang khusus diantara hambanya jadi tidak semua hamba laysa kullu abdin manibadih hanya khawas hanya khawas binuril walayah dengan nur kewalian memang kewalian itu standar gak aneh kok ini kitab kecil pembukaannya sudah kewalian jadi ngomong kewalian itu gak mesti NK jadi wali dulu ya gak mesti kita jadi wali dulu baru ngomong kewalian tenang aja semua orang beriman itu wali tapi wali am Allah wali Allah itu wali setiap orang yang beriman maka kita adalah walinya Allah secara am tapi apakah kita walinya salah khawas itu masalahnya ya dengan apa Allah memberi cahaya kalbu hambanya yang semewa dengan nur walayah walayah itu apa indikator di Quran di Quran tidak diberikan definisi tapi diberikan indikator ini hebatnya Quran supaya definisi dicari rasanya sendiri tapi indikatornya pasti sama ala inna awliya Allah la khawfun alayhim walahum ya janun atau mencari buka ilmu kewalian itu ilmu tasawuf itu definisinya lebih dari 2000 kata Imam Zarruq diambil dari kitab Hilatul Awliya Jamisul Awliya dan Khatmul Awliya 2000an tapi indikatornya di Quran sangat sederhana sekali ketahuilah ala sesungguhnya para awliya Allah surat Yunus itu ya la khawfun alayhim walahum ya janun mereka tidak gundah gulana dan tidak juga terlalu sedih ya itu indikator zohirnya jadi kalau mau cari wali bukan yang banyak kuantitas ritual tapi yang stabil lorhaninya coba lihat masa pandemi orang yang banyak tahajud bergulisah orang yang berwak-balik haji umroh gelisah di wali justru tenang santai dia ngaji kayak biasa ngaji aja dia hidup seperti orang biasa dunia ini mungkin di gini aja indah malhayat dunia la ibn walahum dunia ini main-main ini ada yang mainin maka dia santai kalau tahu satu itu permainan kalau kalah gak stress bener gak anak-anak itu kenapa stress main game karena dia serius menghayati jadi jangan terlalu serius di dunia serius itu hanya bertuhan ya kepada Allah kita serius kepada pasangan seriusnya karena masalah hubungan kewajiban hak kewajiban tapi jangan terlalu serius serius sama cintanya ya karena satu-satunya Allah ambil entah kita dulu entah dia dulu ya entah sama-sama ya anak harta semua teman-teman sahabat semua sama aja ya baik warabba arwahahum bihusnil inayah dan mendidik arwah mereka jadi siapa yang mendidik ruh Allah maka tapi Allah itu mendidik hamba melalui ruh karena kekasihnya yang tadi yang khawasa ibadih ya dan mendidik arwah-arwah mereka dengan husnil inayah dengan bantuan yang yang sangat sempurna dan membuka ba'ab tawhid istahid dirayah dengan kunci dirayah ya kunci analisa yang kuat memahami makna ya berarti beliau sedang berbicara dua kutub satu ya ada dua dua poros ya ini bukan wali kutub maksudnya tapi satu pojokan sana satu pojokan sini ini salawat ghozali namanya ya ini salawat ghozali salawat ghozali itu banyak ini salah satunya anda boleh amalkan ini ya kalau menjadi pedakwah baca ini Allahumma salli wa salli wa sallim ala sayyidina muhammadin sayyidil mursalin sahib da'uti war riayah wadalil ummati ilal hidayah wala alihi sukani haram ilhimayah ya ya alam ya nanti kalau ini suruh baca bacanya ulimah ya ulimah jangan bilang ilam nanti suruh adab sama guru nanti kalau antum baca depan guru antum yang lain jangan baca ilam ulimah ya ini saya ambil dari dokter badik sayyid al-laham beliau ketika membaca di depan masyaih jadi di damaskus itu ada majlis khusus hikam untuk para masyaih bayangin bukan hanya hikam ihya ulumuddin ihya ulumuddin itu untuk para fukuh muhadisin ulama-ulama kibar ulama-ulama besar dan mukritnya adalah dokter badik sayyid al-ham guru saya ketika sampai iklam beliau baca ulima nanyalah sheikhnya ish ish adi ya betul aduban bikum ini ini beradab kepada engkau wahai tuan begitu guru-guru kita ngajarin ini hari ini banyak sekali orang oh insyaallah beda faham dikit dengan da'i ustaz sekian ke ini langsung buat kritik di youtube padahal dia kalau cek yang dia kritik itu tobakotnya di atas dia tobakot keilmuannya atau dia itu setara sama guru-gurunya kira gitu masa dan dikritik kalau mengkritik bukan mengkritik membeberkan aib tapi memberikan meluruskan apa yang perlu diluruskan bukan menghina baik i'lam ketahui ada seseorang sahabatku menceritakan tentang sebagian ulama yang bahwasan ulama ini ulama kiai ada kiai mengingkari ilmu yang gaib dan laduni kiai loh ya jadi wajar hari ini ada jadi kalau kita mengalami hal yang sama itu kemunduran beberapa abad ini sudah 1445 boleh wafat 505 505 abad ke 6 sekarang abad 15 15 kurang 6 berapa abad berapa abad 15 kurang 6 9 abad antum mundur dan itu jangan terjadi di Indonesia jangan sampai kita denger lagi ada orang ngomong udah kita gausah ngaji-ngaji tasawuf ngaji hikam-hikam ribet sholat aja benerin syariat aja benerin sama dengan ini sama dengan ini ya nunggu tuak dulu itu namanya tulul amal kiai kok ngajarin tulul amal panjang angan-angan biar ini panjang itu ga bener itu itu pantangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya 21 22 24